Alhamdulillah, rekan-rekan wartawan semuanya, hari ini dengan izin Allah SWT, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perpindah-undangan yang berlaku. Ada perbanyakan? Sehingga nanti terjadi kerumunan, nah begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan dan ini akhirnya bisa merugikan kita semua. Nah jadi tidak usah khawatir, tidak perlu ada pengerahan kekuatan, tidak perlu ada pengerahan pasukan, insya Allah. Besok hari Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020, saya akan diantar oleh para pengacara saya. Nah untuk memenuhi panggilan atau memenuhi yaitu panggilan atau perencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah yang berikutnya yang tidak saya lupakan kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh umat Islam, saya minta juga tidak membuat kerumunan. Jadi jangan sampai mengganggu daripada proses hukum ini, sabar, tenang, ikuti proses hukum ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada, banyak-banyak berdoa. Nah mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, insya Allah memberikan keamanan, keselamatan, kemenangan, dan lain sebagainya. Jadi tolong jangan buat kerumunan, kerumunan karena kita sudah punya komitmen. Nah bagaimana untuk tetap menjaga protokol kesehatan, bagaimana kita bersama-sama dengan semua komponen anak bangsa yang ada untuk mengatasi pandemi di kita punya negeri. Nah jadi sekali lagi saya ulangi kepada Polda Metro Jaya, saya minta tidak perlu untuk mengerahkan pasukan apalagi secara berlebihan, karena akan mengundang perhatian, mengundang kerumunan, bahkan bisa memberi kesempatan kepada pihak ketiga, provokator, untuk membuat kegaduhan. Nah ini kalau ini terjadi, akhirnya kita semua rugi. Tidak usah khawatir, saya pegang komitmen, insya Allah. Besok hari Sabtu pagi saya akan hadir di Polda Metro Jaya bersama para pengacara saya. Dan kepada umat Islam sekali lagi, jangan bikin kerumunan. Apalagi sebab kalau bikin kerumunan lagi nanti ada provokator, ribut lagi, gaduh lagi. Saya tidak mau ada kegaduhan, saya tidak mau ada kerumunan. Saya ingin pemeriksaan itu berjalan secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kepada masyarakat, cukup doakan. Dari rumah, agar saya, begitu juga para pengacara semua, diberikan kekuatan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan wartawan semuanya, hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk memikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perpintang-undangan yang berlaku. Ada perbanyakan? Bagaimana? Bip, persiapan gimana, Bip? Bersiapan gimana? Bambang, bambang. Persiapan biasa-biasa saja. Kita jawab, selesaikan. Kondisinya sehat nggak, Bip? Hari ini sehat. Saya, Alhamdulillah, selalu sehat walafiat. Bip, apa yang berlaku? Bapak, nggak tahu, nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang berasakan, belum diperiksa. Bapak, bila dikenakan penakanan bagaimana, Bip? Yang penting sekarang ini saya ada-ada pemeriksaan terkait kerumunan. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ada ya. Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Bip? Kenapa? Itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Nanti insya Allah, segera berkala, pengacara akan menemui wartawan. Untuk lebih lanjut berkembang. Kemarin yang tidak akan dikenakan, kemana, Habib? Kenapa? Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Sareak. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke petangguran. Sekali-sekali saya turun ke sentul. Untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan tidak lebih cepat. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Saya terlahir.